hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel wawgeng bos ya vario 125 yang new bos ya ini yang 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 new bos yang new ya ini pakai speedometer di-install nah ini bos lo bos biru tok bos ya padahal udah nyala ya bos ya nah ya ini motor injeksi bos ya kalau motor injeksi itu biasanya kalau kita awal kita kontak itu harusnya ini nyala bos ya indikator ini bos ya nah indikator ini harusnya nyala mil ini tapi ini enggak ya mil gak nyala ini juga uskotong ya bos ya tinggal warna biru tok bos tapi sen masih bisa nyala bos ya dan lampu jauh masih bisa ya oke nah ini kita bongkar dulu bos ya biar nanti tahu apa penyebabnya ya oke bos nah ini bos ya ini juga tak lepas bos ya waduh bos tisu nih nanti bos ya wah ini bos ya oke kita lepas ya bos kita lihat bos apa yang rusak bos waduh bos kita lihat bos ya nanti jangan sampai hilang bos ya nah jangan sampai hilang oke ini untuk tutup atas ya nah ini bos untuk tutup atas ini aja bos ya nah aduh ada tulisan selek sama set bos ya ini jangan sampai kebalik ya nanti ya tapi kalau kebalik ya enggak bisa bos ya bisa bos nah ini awas bos hilang bos dan pojok sampai lupa bos ya kalau bisa tangannya jangan kotor bos ya ini kalau megang putih-putih ini udah jelas bos kelihatan bos nah bos ya oke bos sudah kebuka bos ya sekarang coba kita cek aja dulu bos ya apakah ada yang terkelupas atau gimana oke kalau disini enggak ada bos nah sekarang saya akan coba ngambil ini bos ya jenderal Wah ini bahaya nih bos ya pelan-pelan nih untuk ngambil ini bos bismillahirrahmanirrahim ini sudah keangkat satu bos sebentar bos pelan-pelan bos oke bos terlepas bos ini kita simpen dulu wah ini bahaya kita simpen dulu oke bos tinggal kita ambil seperti ini wiki ada lemak bos oke 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 kelihatan ini kok gak ada bos ya kalau kita lihat bos ya kita lihat itu apakah ini ya kalau dari sini bos ya yang kelihatan itu malah ini bos ya ini loh bos area ini bos ya tuh bos ya ini loh bos area nya bos ya disini itu terdapat kayak korosi gitu loh bos ya nah ini ya jalurnya itu ya karena ini kan tepat berada di samping tombol ini bos ya nah ini bos ya jalurnya itu ya kayak PCB nya itu kuning-kuningnya itu hilang bos ya nah ini kita lihat jalurnya ini yang kemana bos ya oke disini oh banyak sekali bos disini juga ya bos ya nanti coba saya teliti aja dulu bos ya seandainya memang benar ini kita sodir aja bos kalau bisa ya nah ini bos ya jalurnya oke karena disini kalau saya pegangin di kamera gini gak seberapa kelihatan bos ya kurang fokus oke bos lah ini tadi sudah saya benerin bos ya nanti aja kasih tau apa yang menyebabnya bos ya sebentar bos ya sebentar bos ya sebentar oke bismillahirrahmanirrahim coba saya nyalakan oke sebentar bos taruh yang aman ya wah ini selesai ini bos bismillahirrahmanirrahim hello bos nyala ya bos ya just wish just gantus bos istimewa bos oh alhamdulillah bos bos ya wiss ini ada yang patah bos bos gak popel sini bos penting apakah dari tadi ya patah ya soalnya saya tadi itu ngambilnya disini bos ya ini gak ngeliatan bos ya loh bos istimewa bos bayaran bos oke alhamdulillah dan saya kasih lihatkan ya apa ya penyebabnya bos ya yang bikin gak nyala oke bos saya ambil dulu bos kok bisa ada yang patah gini bos ya padahal tadi aku udah tak simpen bener-bener bos susah memang bos lcd itu bahaya bos retak sudah wiss kuyar ini aduh 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 ini belum wah wala bos nah ini bos terkasih tisu tadi bos tuh gak ada retakan sama sekali berarti ya memang dari tadi bos dari awal bos gak tahu oke bos penyebabnya ada disini bos ya nah ini tak kasih serabut-serabut bos ya ini tak baybas semua bos wiss ya nah ya memang kita harus satu persatu bos apalagi yang paling rawan itu kelihatan itu yang paling parah ini bos ya tadi itu saya kerok coba saya kerok ya ternyata kan sudah kelihatan loh bos ya kelihatan kayak terkelupas gini loh bos ya mana ya bentar bos nah kayak gini kan sudah mau terkelupas ya kalau kita kerok dikit seri-seri gitu aja ya meskipun pakai cutter atau apa dikit gitu wis kelupas dia ya apalagi kita gosok pakai tangan gini aja udah terkelupas ya kalau memang sudah mau sudah mau terkelupas gitu loh ya dan tadi coba saya cek satu persatu ternyata gak tau jalurnya jalur apa sehingga pasti itu jalan-jalannya atau jalurnya itu saya lihat satu persatu pakai multitester bos ya jadi tadi itu saya pakai multitester satu persatu jalur yang memang benar-benar kelihatan parah bos ya terus caranya gini bos ya ini ada center ya bos ya lo center nah ini bos ya oke kita taruh di bawahnya kan kelihatan gitu siap ya nah bos sebentar sebentar bos nah ini bos nah ini jalurnya ada mau putus bos ya kalau nah ini bos ya fokus sama ini bos ya saya perlihatkan bos ya nah ini bos ya ini satu yang saya temukan bos ya ini yang awal tadi pertama itu saya ajak setelah saya kelupas ternyata saya sentry gini itu kalau kalau kita langsung mata telanjang gini bos ya itu kelihatan ya kalau kamera mungkin gak bisa nangkep karena terlalu itu ya bos ya apa namanya karena terlalu terang ya nah kalau kita langsung lihat gini itu kelihatan kalau jalurnya itu terputus bos ya nah ini kalau kita lihat ya bos ya ini tembus pandang tuh ya bos cara melihat jalurnya kayak gini bos ya kita sentry itu sudah kelihatan oke bos nah ini yang pertama bos ya ini yang pertama itu saya temukan jalurnya itu ini bos ya ya ini ya jalurnya ya ya wes lah kalau sudah kayak gini kita ambil cara paling mudahnya yang buat kita nyoder nanti tadi saya temukan itu disini jalurnya ya sama disini ya ini kan menuju kesini seret gini bos ya seret gini menuju kesini ya bos ya menuju ke atas sini ya terus masuk kesini ya masuk kesini terus ada lagi jalur ini menuju kesini ya ini ini semacam kayak gini bos ya jadi ini semacam kayak gini saya kerok saya tempel ya pakai solder ya ini serabutnya wis ketemu disitu ya bos ya terus yang kedua lagi jalur ini bos ini yang dari tombol bos ya tombol sebelah kiri ya selek bos ya itu yang bagian belakang ini jalurnya yang ke 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 sini itu terputus ya jadi saya bypass langsung aja bos karena ini juga terputus bos ya ini loh ya nomor dua ini ini satu dua ya nomor dua ini ini yang masuk ke sini bos ya masuk ke sini bos ya ini tadi itu ada semacam kayak timah kecil lah itu nggak tahu apakah jalur apa ini ada timah kecil tadi disini nempel ini langsung saya jumper ke sini ya karena untuk jalur yang ini akses ini ke sini itu terputus dan jalur akses ini bos ya ini sama ini terputus bos ya ini ini bos ya ini sama ini terputus ya ini sama ini terputus dan akhirnya saya jumper disini karena ini ada hubungan sama ini ya masih masih saudaranya sejalur bos jadi saya ambil yang sini sama sini Alhamdulillah semua sudah tersambung semua dan saya koreksi lagi Alhamdulillah cuma ada di situ bos ya jadi ini kelihatan bos ya kalau kita terawang pakai senter gini bos ya ini ada yang putus nah kelihatan entah jalurnya ada yang putus tau ya 123 dari bawah itu lho bos ya empat itu bos ya nomor empat sama nomor dua ya Hai tulis ya yang kelihatan terang itu bos ya coba saya putar-putar gini dikit Hai biar bener-bener kelihatan bos ya Tuh bos jalurnya kelihatan kalau putus ya ya Hai ya jadi kita pilih jalur-jalurnya aja bos ya terus kita cari jalur yang paling aman untuk penyoderan ya dan Alhamdulillah sudah berhasil bos Alhamdulillah bos 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 ini lumayan ini ya mahal lagi ilmu ini bos ya oke ini tak rakit dulu bos ya nanti coba saya pasang dan hasilnya gimana oke bos bos Salakamdulillah ya bos ya ini sudah saya pasang bos ya jadi kalau untuk pemasangan ini total itu bagian serabutnya tadi sama isolasi atau dikasih selang enggak ada masalah ya atau juga dilem ya ini kita pasang sudah dan coba kita tuh bos mantep bos oke kok kurang itu ya bos ya kurang gelap bos ya coba saya matikan flashnya dulu bos tak ulangi lagi bos oke bos saya ulangi ya bos ya saya coba kontak Hai nah apa sudah nyala bos ya sudah nyala tapi di di kamera itu kayak gini berdua garis-garis gitu nah lagi coba saya kontak lagi on ya tuh lampu mil ya nyala bos sen nyala bos kiri bos kanan nyala ya disitu select tuh ya trip A trip B sudah bisa semua bos ya ini agi bos coba saya double starter waduh bos ya di kantor lagi nanti kecepatan itu bos kecepatan wis normal bos ya Oke tinggal aki tinggal aki menyala merah biasanya kalau aki menyala merah itu ada indikasi di pengisian bos, biasanya itu gak ngisi ataupun juga overvoltage bos, biasanya gitu tapi kalau kita lihat aki nya itu ngisi 14 ya ini normalnya bos saya gas stop tuh bos, gak overvoltage bos ya berarti bener ini bos ya cuman kenapa kok nyala merah ya terus kita buka aja bagian aki bos ya nah kita beralih ke aki bos ini motor kok banyak masalahnya ya bos ya waduh bos aki ini kok modelnya kayak gini bos ya kayak aki sudah pegas ya bos ya terus ya loh bos aki ini kayak sudah pegas gitu loh bos ya waduh dua lah bos yang main ya bos ya tuh bos yang negatif si bos tuh bos kita coba tak kencengin bos apakah bisa ya kendor bos kita kenceng ini bos karu bos aki nya itu kok iku ya bos ya modelnya kayak gini bos ya aki nya bos ya waduh ini baru beli bos beli ya bos oke bentar ya bos ya coba kita cek apakah sudah hilang pada waktu nyala dok bos motor bos loh hilang bos ya eh mantep bos ya mantep ya bos ya gak nyala merah lagi bos ya haha cuma kendor bos ternyata bos di sini kita dapat dua kasus bos ya tadi sepidu mati setelah hidup ternyata lampu nyala ya indikator nyala eh merah ya itu pertanda berarti aginya ada masalah ya ternyata ternyata benar ya bos ya oke lo mantep bos wes ampuh ditarik piro ini kok oke wes gini aja oke aki ini kayak gini ya oke kronologi untuk motor ini beliau baru dapet bos ya beliau baru dapet dan harganya murah bos tapi sepidunya mati ya wis lah kan beliau beranggapan mungkin kemasukan air ya kebanyakan gitu ya tapi memang biasanya itu yang paling parah itu memang di bagian ini bos ya tombol ya ini kan gini ya bos ya posisinya kan gini bos ya nah otomatis kalau air masuk ke dalam sini bos itu paling banyak itu ada di bagian tombol sini bos ya jadi airnya itu menggenang di area sini bos ya jadi karena posisinya seperti ini gitu loh ya biasanya itu paling sering di motor ini bos ya dan eh apa namanya airnya kalau disemprot atau dikeringkan pakai air dryer itu pun biasanya kadang sudah enggak ngeblank lagi kalau ini tadi sudah parah bos ya jalurnya sudah banyak yang putus oke semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton selamat mencoba sendiri di rumah sampai ketemu di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh